Intro Dewan Pemimpinan Daerah Lambaga Dakwah Islam Indonesia atau DPD-LDI Kota Jayapura bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan UNICEF mengadakan vaksinasi COVID-19 di kantor DPW-LDI Provinsi Papua. Pelaksanaan vaksinasi diselenggarakan di dua tempat yakni di kantor DPW-LDI Provinsi Papua dan di Pondok Pesantren Belajar dan Mahasiswa atau PPPM Alman Surin. Kegiatan ini merupakan wujud kontribusi dan pengabdian LDI pada masyarakat sekitar. Untuk itu, LDI telah menyediakan tempat yang representatif untuk terlaksananya vaksinasi ini. Senderah dengan Ketua DPD, Ketua Umum DPP LDI Chris Fanto Santoso mengatakan program vaksin merupakan amat Presiden Jokowi kepada LDI untuk membantu pemerintah menyakseskan program vaksin. DPW-LDI telah melakukan vaksinasi di Pondok Winhajurusidin, Jakarta. Untuk membantu pemerintah dalam memunculkan 1 juta vaksin bisa terbagi dalam waktu sehari. Jangan takut kita melakukan vaksin. Vaksin ini sebetulnya nggak ada masalah, karena sebetulnya segala sesuatunya terukur. Karena seluruh dunia melaksanakan hal yang sama untuk mencapai herd immunity global. Tujuan dari vaksinasi ini adalah memberikan kekebalan kepada seseorang terhadap virus COVID-19. Harapannya, dengan vaksinasi ini, bisa mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia.